Intro Dan semoga besok Ujian nasional di Kabupaten Negar Tentunya bisa berjalan dengan langkah Mungkin juga ada yang terang Itu satu ruangan sejati Soalnya udah sama Ya cuman mungkin Cuman nomornya yang di Kepala SMP Ahmad Dahlan Yang baru Yang Di Pondas Tandaran Pondas Tandaran Pondas Tandaran SMP SMP Kalau ini Amat Dalton Pondas Tandaran Semalam kan satu Semalam dipangka Iya Luangan itu Ya dipotok mas Mas Berayaan foto itu ada Dipotok Dipotok itu Sedikit Youtube Youtube Aroyo Tom Terima kasih. 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 untuk hari ini dan ada monitoring dari kepala dinasupaten untuk persiapan sendiri pada konflik satu gimana Bu kalau persiapannya kan sudah dimulai lama sih kemarin sudah kita rapat Hai bareng dengan 40 kepala sekolah yang ada di Suprayon 1 untuk SMP nya 20 untuk MTS nya 20 semuanya sudah dipersiapkan sesuai dengan standar pos untuk UN kalau SMP 2 kepala pulangkan itu ikutnya UNPK ada 9 yang ada dikombil yang ada di Suprayon 1 untuk negerinya itu ada empat MTS nya ada sembilan berarti untuk besok pagi semuanya sudah siap 100% Insyaallah 298 anak dibagi menjadi tiga termin untuk termen satu dua dan tiga dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore itu untuk semua KS itu harus tugas semua KS dimulai dari Sabtu malam minggu dari pagi pengambilan naskah itu pengambilan naskah di sup di dinas terus sampai dengan malam nanti sampai berakhir di malam Kamis terus paginya yang hari terakhir untuk UNKP demikian juga untuk UNPK terus untuk yang PK tidak hanya sehingga kepala sekolah tapi bapak ibu kuda sampai negeri dua pulang dari guru penjaga malam tenaga administrasi sekolah semua ikut piket makasih Bu ya ini sebagai sukses sampai dengan nanti hari Kamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hati utama malam hari ini saya lagi mengikuti kegiatan Ibu Kepala Dinas Kabupaten Tegal Ibu Retno Superbawati ya ini untuk monitoring kegiatan kesiapan UNBK pada malam hari ini bahwa siapan UN besok sudah siap 100% tadi Ibu Retno memberikan komentarnya bahwa Alhamdulillah untuk Konbil 1 sudah 100% siap untuk melaksanakan UN pada besok pagi mudah-mudahan kegiatan UNBK pada besok pagi dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun oke teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan atau informasikan mudah-mudahan manfaat bagi kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!